Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah panduan untuk mengekspor untuk mengekspor json yang sudah kita buat jadi kalau di video sebelumnya adalah bagaimana cara mengimport untuk mengimport json ke dalam elementor page kita nah sekarang kita adalah kebalikannya oke kalau teman-teman belum menonton bagaimana cara import json ada di atas ini ya oke kemudian kita akan belajar selanjutnya adalah untuk mengekspor jadi mengekspor itu artinya mengambil ini misalnya saya sudah buat seperti ini saya sudah mengimport json lalu json ini ya json ini saya ingin mengekspornya untuk teman-teman yang lain misalnya ya untuk affiliate saya caranya gimana caranya adalah kita klik disini di bagian update sampai update sini ada tanda panah save option oke klik disini kemudian kita klik save as template save as template misalkan tes json 1 dan saya saya buat nama seperti ini seserah teman-teman ya kemudian save klik save oke kita tunggu jadi nanti json yang sudah kita save ini kita export lalu hasil dari export json itulah yang kita bagikan ke bisa kita gunakan sendiri atau kita bisa kita berikan ke teman yang lain ya ke pasukan reseller kita atau pasukan affiliate kita gitu supaya mereka bisa mudah mengeditnya ya atau kita ingin membuat misalnya patch baru patch baru dengan dengan nama nama domain yang berbeda atau nama subdomain yang berbeda nah itu nanti bisa pakai json ini ya oke jadi bisa kita pakai sendiri ataupun dipakai oleh orang lain oke sebentar sebagai nama tes json 1 lalu kita ke ini ke muncul ke ada muncul tampilan seperti ini di the page my template nah kita pilih yang my template ya my template ini yang sudah kita sudah kita save baik yang sudah kita import jsonnya atau yang tadi kita save ini bisa ditemukan juga disini ya saya tutup dulu ya jadi tadi json itu biasanya kita buat elementar itu ada seperti ini di add new section seperti ini yang di bawah kemudian ada ada gambar icon kayak icon folder seperti ini ya add template nah kalau yang selebihnya ini udah plugin plugin berbayar ya kalau saya pilih landing suite ada landing kit ada affiliate store gitu nah ini kita pilih yang add template oke add template nah munculan begini ya coba gini kalau kita cari tadi kita save di yang namanya tes json 1 seperti ini tes json 1 ini ya nah ini kita klik yang tiga ini yang tanda tiga titik ini ini nah kemudian kita export klik export disini klik export nanti dia akan mendownload nah ini ya dia akan mendownload mendownload json ini nah inilah file json ini lah ya yang yang kita pakai di page lain misalnya untuk diimport lagi dengan page yang baru atau atau diberikan kepada eh teman-teman lainnya atau pasukan reseller affiliate seperti itu ya gitu ya semoga cukup jelas ya cara membuat mengimport dan mengeksport json ya kalau untuk mengimport atau maksudnya mengambil json dari json lain untuk bisa masuk ke dalam page baru kita kliknya yang ini import template to your reliability select file lalu pilih jsonnya kemudian kalau untuk yang sebaliknya mengeluarkan jsonnya ada di titik ini ya oke saya cukup jelas selamat mencoba dan praktek wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba terima kasih